Tanya-tanya, bagaimana sikap pemuda yang seharusnya, jadi mahasiswa ini senang yang seharusnya, dassein dan dasolen, melihat situasi Papua saat ini. Bagaimana sikap pemuda seharusnya melihat situasi di Papua saat ini? Silahkan, Reno. Ya, jadi sikap pemuda seharusnya melihat kondisi Papua pada saat ini. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya akan masuk sedikit. Menurut saya, apa? Ada dua hal yang penting. Nah, jadi ya, menurut saya ada dua hal penting yang harus kita perhatikan jika membahas tentang tema ini, tema membangun Papua. Yang pertama itu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Dan yang kedua, masyarakat Papua harus merubah pola pikirnya. Nah, jika melihat dari sejarah Papua masuk Indonesia, orang Papua ini masih tetap mempertanyakan keaksaannya. Ditambah dengan penguasaan kekayaan alam, pelanggaran HAM, pembangunan di Papua yang masih terbilang sangat lambat, ini membentuk mindset atau pola pikir orang Papua pada saat ini, kita masih sedang dijajah. Ini mindset orang Papua, mindset orang Papua lama yang kami sedang dirampok, dan pola pikir ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di Papua. Dengan maraknya pembangunan di Papua, dan bertriliun-triliun dana masuk ke Papua, ini juga telah menarik banyaknya orang dari luar Papua untuk datang ke dalam Papua pada saat ini. Dan dengan datangnya banyak orang ke Papua bersamaan dengan itu, warga asli Papua sendiri ini belum siap untuk bersaing di Papua dengan banyaknya orang yang datang ke dalam Papua ini. Itu bisa saya bilang hampir dalam segala bidang, yang menyebabkan orang Papua kalah bersaing, dan secara otomatis mindset dan pola pikirnya ini akan kembali ke mindset pola pikir yang lama, yaitu bahwa kita masih sedang terjajah, kita kalah bersaing di atas tanda sendiri, dan solusinya ialah harus keluar dari semua ini dengan cara merdeka. Itu adalah sesuatu yang ada dalam mindset pola pikir orang Papua pada saat ini. Jadi merespon hal tersebut, pemerintah mencoba untuk mencari solusi dengan diberikannya dan otos dan pembangunan terus dijalankan. Dan saya mengapresiasi pemerintah telah melakukan hal ini dengan melakukan pembangunan yang terus-menerus, dengan dana yang dilontokkan setiap tahunnya, untuk sebenarnya untuk menghidupi 4 juta orang Papua. Tapi kenapa dengan dana yang didapat setiap tahun itu, untuk menghidupi 4 juta orang Papua ini, kita masih belum bisa. Itu menurut saya sendiri karena hal ini belum tepat sasaran. Hal ini belum tepat sasaran. Dan orang Papua masih hidup dalam kekurangan di atas kekayaan sumber daya alamnya sendiri dan terus di grup. Nah, sifat orang Papua yang hidup di manja alam dengan kita hanya keluar ke pantai, kita sudah bisa kenyang untuk malam hari ini, itu membuat dengan banyaknya dana yang masuk. Namun di saat dana tersebut habis, dengan dikatakan, dan tidak dapat memenuhi sasarannya, maka orang Papua akan tetap kembali kepada keadaan semula. Nah, oleh karena ini, menurut saya, sebagai anak muda Papua, melihat kondisi saat ini, kalau misalnya sebagai, kalau pemerintah ingin melakukan pembangunan yang baik, ialah harus daluhkan dulu pembangunan SDM orang Papuanya. Karena menurut saya orang Papuanya pada saat ini belum siap untuk hal ini. SDMnya belum memiliki daya saing. Mentalitas berjuangnya pun juga masih belum. Dan begitu juga dengan, kita harus sadar, orang Papua harus sadar, kita tidak boleh terjebak di dalam mindset lama kita. Orang Papua harus sadar, sebenarnya pada saat ini, apapun yang ingin diperjuangkan di Indonesia ini, bisa kita capai, jika kita memiliki daya juang. Jadi, menurut saya, pemerintah harus, pemerintah harus menganggap orang Papua bukan sebagai objek, namun sebagai subjek. Harus melibatkan orang Papua dalam pengambilan keputusan. Tidak boleh menjadikan orang Papua hanya sebagai penonton, di atas tanahnya sendiri. Ini harus kita, ini harus menurut saya, harus dicatat. Jadi, saya ambil contoh kecil, misalnya, Freeport. Jadi, masa depan Freeport antara Indonesia dan negara lain, penting sekali untuk melibatkan orang Papua, di dalam pengambilan keputusan. Ini kekayaan alam orang Papua. Ini kekayaan alam orang Papua, jadi, tidak bisa dijadikan orang Papuanya sebagai penonton. Tidak kira mengapakah banyak orang Papua masih merasa dirampok di negaranya sendiri. Jadi, pemerintah harus setarakan, melihat semua orang di Papua ini, setara. Tidak boleh jadikan, ini sudah jadi, orang Papua harus terima. Itu tidak boleh. Orang Papua harus dimasukkan untuk ikut, ambil andil di dalam ini. Nah, jadi, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pemerintah harus ajarkan bagaimana cara bersaing dan mempercayai diri orang Papua yang selalu menjadi masalah dasar. Orang Papua, menurut saya, jika kita setarakan dengan orang-orang teman-teman kita dari seluruh Indonesia, jika kita taruh di dalam setara, orang Papua akan merasa jauh lebih minder. Itu yang harus perlu diperbaiki oleh pemerintah. Dan juga, dan, mindset dan ini, tidak diajarkan di sekolah. Jadi, menurut saya, pemerintah harus, pemerintah harus, sesuatu yang berbeda dari pendidikan yang ada di Papua dan pendidikan Indonesia. Tidak boleh disaporatakan semuanya. Terus, habis itu, dengan memperhatikan dana OTSUS untuk sampai kepada orang Papua dengan agar tepat tasaran. Itu juga sangat penting. Karena, saya melihat masih banyak pengalokasian yang menurut saya tidak begitu perlu. Dan, serta mindset orang Papua yang harus diubah. Nah, jadi melihat situasi ini, pemuda-pemuda Papua nih, pemuda Papua, sebagai anak Papua, kita harus nyatakan diri. Kita harus nyatakan diri. bahwa kita berani, kita bisa, kita tidak kalah dengan orang-orang di luar sana. Jadi, kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama punya 24 jam selama satu hari. Kenapa orang-orang, kenapa anak-anak muda Papua masih terus-terus tertinggal? Nah, oleh karena itu, nah, oleh karena itu, kita harus belajar setinggi-tingginya, kita harus menerima setinggi-tingginya, dan dengan sendirinya, hormat itu akan datang sih, menurut saya. Jadi, bagi anak-anak Papua, jangan langsung melihat sesuatu dan langsung, anak muda Papua, jangan melihat sesuatu dan langsung mengambil dalam emosi. Jangan kita masih tinggal dalam mindset lama kita. Kita harus melihat ke depan, karena menurut saya, hampir setiap orang sukses itu tidak ada yang tertinggal di mindset lama. Dia selalu berpikir ke depan, bagaimana, dia harus berpikir ke depan, bagaimana dia bisa, dia bisa sejahtera di masa depan. Dengan apa yang sudah saya punya sekarang, saya harus sejahtera. Nah, itu yang harus dipikirkan, karena, senjata yang diberikan, senjata yang kita punya untuk melawan ini sebenarnya banyak. Kita tidak boleh tertinggal di mindset lama kita. Nah, Jadi, saya mengajak semua anak-anak muda untuk harus bermetal baja, harus bisa bersaing, harus bisa meningkatkan kualitas diri, dan tentunya percaya diri sih. Jadi, menurut saya itu, untuk anak-anak muda, jangan cepat terbawa emosi, dan coba untuk terus berpikiran terbuka. Itu menurut saya. percayaan terbuka, berpikiran terbuka ya. Bagaimana soal Anda yang mahasiswa ini? Perpikiran terbuka dengan melihat Jakarta, dengan melihat Indonesia, dengan melihat dunia, itu bagaimana keberanian, sifat berani Anda itu? Saya ingin bilang, saya selama ini sudah, bisa bilang, saya sejak SMA, saya sudah SMA di Jogja, saya sudah mendapatkan BSI Swabidik Misi, saya sudah mendapatkan BSI Swabidik Misi, jadi SMA saya sudah di Jogja, dan kuliahnya di Jakarta. Jadi, selama saya lihat, saya lihat, anak-anak Papua, harus bisa lebih, lebih bisa percaya diri, karena, kalau yang kita lihat, teman-teman kita di luar sana itu menerima dengan baik kita, tapi, yang menurut saya, yang agak saya sesalkan adalah stigma orang Papua yang masih melekat di luar sana, bahwa, di mana ada orang Papua, di situ selalu ada masalah, itu stigma yang salah di luar sana menurut saya. Seperti stigma, semua orang Papua adalah pemabuk, semua orang Papua adalah ini, itu adalah stigma yang tidak benar, tidak boleh kita sama ratakan semuanya, orang Papua begitu, itu stigma di luar sana yang menurut saya, itu salah satu hal rasis yang dilakukan sih, secara tidak langsung, dengan tidak mengatakan secara fisik, tapi, menurut saya ini yang harus dilakukan untuk teman-teman di luar sana, baik. Jika tidak percaya, boleh saja datang untuk ke Papua, terus, lihat keadaan di Papua, kita hidup di sini dengan nilai toleransi yang sangat tinggi. jadi, jadi menurut saya begitu, stigma di orang Papua harus dihilangkan. Jadi stigma harus dihilangkan, sementara toleransi mulai tumbuh. Anda sendiri sebetulnya optimis atau pesimis dengan masa depan Papua? Saya 100 persen sangat optimis dengan masa depan Papua, jika apa yang hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan, dua hal itu, pemerintah harus sajarkan sebagaimana cara bersaing dan membangun kepercayaan diri orang Papua yang selalu menjadi dasar, menjadi dasar permasalahan, terus, hal-hal seperti ini tidak ada dalam pelajaran sehari-hari, itu yang menurut saya harus ditimbulkan oleh pemerintah, harus dipikirkan lagi bagaimana cara menaikkan sumber daya manusianya sebelum kita siap untuk berperang di luar sana. Sumber daya manusianya harus diperhatikan dahulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mindset orang Papua yang memang menurut saya harus menatap masa depan, tidak boleh kita terpaku dengan apa yang sudah berlalu. Kita harus menesejahterakan untuk anak kita. Jadi menurut saya, jika kedua hal ini bisa dilakukan, saya rasa dengan 100 persen saya sangat optimis dengan Papua yang akan lebih baik ke depannya. Terima kasih.